Pertama tentu kita bersyukur atas penghargaan itu dan lebih penting lagi itu adalah wujud apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPR terutama pembangunan bendungan yang begitu besar investasi yang begitu besar hasilnya kan sudah mulai kelihatan itulah ke depan sebenarnya suasem pada pangan itu harus kita pertahankan terus nah oleh karena itu yang lebih penting ini untuk menyelesaikan semua bendungan-bendungan yang ada menurut rencana presiden itu harus tuntas nah kalau itu tuntas dua kali lipat bahkan bisa ekspor pangan sehingga apa yang kita lihat sekarang itu adalah berkat daripada investasi-investasi infrastruktur pertanian yang kebijakan presiden itu sangat luar biasa wajar kita terima itu karena kerja keras kita semuanya